Terima kasih. Ada kemudian komentar langsung dari mentan menteri kelautan dan berikiran Susi Pujia Suti mengomentari berita soal ketua DPR Puan Maharani yang kemudian menanam padi. Kalau dilihat memang kondisi sedang hujan, hujan rintik-rintik luna. Kalau bisa dibaca Andro, biasanya petani menanam padi tidak sedang hujan. Karena banyak juga pihak yang menyayangkan kenapa petaninya pakai masker, ibu puannya tidak. Tapi ternyata dari fraksi PDI Perjuangan mengatakan ini sebenarnya aksi spontanitas yang ingin tahu lebih dalam bagaimana persoalan yang dihadapi oleh para petani di tanah air. Semoga hati-hati sih kalau turun ke lapangan seperti ini kan ini bagian dari belusukan juga ya. Betul, pro dan kontra lah kalau di lapangan kalau mau dicari salahnya ya pasti ada. Bahkan dikaitkan sama Capres 2024 karena nama Puan Maharani Ketua DPR RI dianggap salah satu yang memiliki kans juga. Betul, tapi kalau dilihat kansnya ini pasangannya nanti akan bersama siapa? Wah saingannya banyak. Ada nama sebutin ya boleh ya disebutin ya. Ganjar Pranowo yang sekarang masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Kemudian ada juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Satu lagi Maria. Nah ini Menteri kita Bapak Prabowo juga elektabilitas cukup tinggi Andrew jangan main-main. Tiga besar ya nama Ganjar, Prabowo dan juga Anies. Meskipun hasilnya ini fluktuatif ada yang mengatakan di atas 10% perolehan Ganjar, Prabowo dan juga Anies ini. Tapi yang lain juga jangan kita kesampingkan karena ada nama lain seperti tadi Puan Maharani. Kemudian ada juga nama Sandiaga Uno. Erlangga Hartarto juga banyak sebenarnya nama-nama. Nah cuman kalau kita lihat di beberapa survei yang menduduki posisi tiga teratas ini adalah itu tadi. Bapak Prabowo Sudianto kemudian juga Ganjar Pranowo serta Anies Baswedan. Nanti kita juga akan tanya langsung sama yang buat survei. Mengapa kemudian urutannya begini? Pak Prabowo kemudian Anies Baswedan dan juga Ganjar Pranowo ini dapat dari mana datanya? Iya Maria itu data sementara kita tidak tahu mungkin mendekati nanti tahun 2024 apakah akan berubah? Konstelasi politiknya seperti apa? Itu calon presiden wakilnya kira-kira siapa ya? Karena banyak cocokologi kalau sekarang istilahnya. Cocokologi betul. Atau jangan-jangan dari cocokologi sekarang ini sudah menentukan nanti di 2024 petanya akan seperti apa? Ada yang mengatakan Prabowo Puan. Ada yang mengatakan Anies Ganjar mungkin nggak ya? Nah langsung saja kita tanya boleh? Kita undang sejumlah narasumber di sini. Boleh gabung bareng kami ada Bang Andreas Parera, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Bang Andreas. Bisa langsung gabung Bang Andreas. Oke langsung juga Bang Gas Halifah, produser Jakarta Melayu Festival. Silahkan Bang duduk. Onggo silahkan. Bang sebelah sana Bang. Sebelah sana Bang. Sehat Bang. Onggo. Nah kalau sudah memanggil mereka berdua, Bang Parera boleh geser ke sana Bang? Nah langsung saja ini kita juga panggil Immanuel Ebenezer. Kalau dulu mungkin mengenalnya sebagai ketua Jokowi Mania. Tapi bajunya sekarang GP Mania. Coba sambil dibuka coba jaketnya sambil diperlihatkan ke layar. GP Mania. Sambil masuk juga Bang ke layar. Jadi Bang Eben ini mau ikut kubu yang mana Bang Eben? Ke Anies atau ke kubu Puan? Pilih Bang. Kita kasih hak kebebasan untuk memilih Bang. Boleh bebas pilih. Sepertinya saya harus memilih dekat dengan Anies Baswedan. Tapi kalau dilihat dari bajunya memang sudah sama-sama merah. Ada apa ini sebenarnya? Berarti mungkin ya Ganjar Anies mungkin ini? Bang Eben ya. Insya Allah semoga. Yang namanya politik kan kemungkinan. Tahan dulu Bang. Tahan dulu. Ada satu lagi ini. Juru bicara Prabowo Subianto Bang Daniel Azazimah Juntak. Sudah lama ini tidak bertemu Bang Daniel. Bisa bergabung bersama kami. Assalamualaikum. 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 Nah ini posisi putih. Yang lain kok merah ya. Kompak ya Maria ya. Ada apa ini dengan karpet merah? Oke nanti kita tanyakan langsung. Ini ada pengamat politik Adi Prayito. Mas Adi silahkan masuk. Mas Adi sambil berjalan mungkin juga bisa sambil dipikirkan. Kok nampaknya di sini Anies dan juga Ganjar. Serta Puan dan juga Prabowo. Ini kansnya mungkin nggak sih? Atau jangan-jangan posisi letak tempat duduknya juga menentukan. Peta koalisi 2024 mendatang. Boleh Mas. Mas Adi silahkan Mas Adi. Sambil di layar boleh Mas. Sambil diperlihatkan. Mas Adi sudah punya bayangan ya. Kemarin sudah ngeluarin survei ini nggak main-main surveinya. Coba kita perlihatkan Mas Adi kabarnya ada beberapa gambar ini. Kita akan take fotonya. Sambil Mas Adi menganalisa. Kira-kira berdasarkan data dan juga. Nah ini dia Mas pasangan ini. Ini Mas Adi. Sesuai dengan duduknya Eben sama Bangges ini ya. Mungkin nggak nih? Mungkin nggak nih? Sebelah sini loh. Sebelah sini loh Mas. Langsung tos loh Maria. Belum apa-apa udah tos duluan ya. Kalau yang kita tangkap ini hoax ya. Tapi kalau dua tokoh ini bisa gabung. Saya kira Pilpres sudah selesai. Boleh Mas sambil mundur dikit Mas. Supaya wajah Anis sama Ganjar kelihatan Mas. Tapi kan problemnya. Tapi kan problemnya. Antara Anis dan Ganjar ini kan bagaikan Tom dan Jerry. Antara air dan minyak yang saya kira susah untuk disatukan. Susah disatukan? Betul. Kalau kita melihat keterbelahan masyarakat saat ini. Antara Jebong dan Kampret. Itu kan representasi politiknya. Kalau nggak Ganjar. Ya ini sebas-beda. Apa itu udah lewat? Sudah nggak ada Mas. Betul. Memang lewat. Tapi residu demokrasi kita yang 2019 yang lalu itu nggak selesai Bang. Makanya kalau dua orang ini bergabung. Kira-kira begitu. Saya kira Pilpres relatif akan mudah untuk dimenangkan oleh mereka. Mengingat mereka kan top of mind. Iya betul. Meskipun mereka tadi juga sudah top of mind lagi keduanya. Masa nggak mungkin menang Mas? Betul. Tapi kan kalau kita melihat politik itu serba kemungkinan. Di Indonesia ada satu yang tidak mungkin. Anies dan Ganjar. Tidak mungkin itu bisa bersatu. Karena apa Mas? Apakah dua-duanya pengen menjadi calon presiden. Tidak mau ngalah jadi wakilnya. Salah satunya atau apa? Karena soal pembelahan yang cukup ekstrim. Jadi basis pemilih di bawah itu nggak kompak. Kalau dua-duanya ini bisa nyatu. Ini macam Barcelona dan Real Madrid. Sampai kapanpun nggak ketemu. Ini macam Inter Milan dan Milan. Yang nggak mungkin selesai. Jadi meskipun ini baju sudah merah-merah. Ini gimmick saja Mas? Atau gimana? Saya berani bertaruh. Kalau Ganjar sama Anies bisa berkoalisi. Maju bersama. Saya akan jalan kaki ini dari sini. Yang minimal keciputat lah. Kita cekat. Kita cekat. Kalau ini tadi adalah cocokologi ya. Cocokologi kita menyebutnya Ganjar dan juga Pak Anies. Tapi kalau dengan cocokologi berikutnya ini. Mas Adi. Pak Prabowo dan juga Mbak Puan. Nah kalau dalam beberapa simulasi yang kita lakukan. Memang basis pemilihnya tidak terlampau kuat ya. Jadi posisi Puan yang elektabilitasnya tidak terlampau signifikan. Kurang mengatrol suara Prabowo yang relatif listagnan. Dalam survei misalnya Prabowo itu paling tertinggi. Tapi dia sudah mulai dikejar oleh sosok lain. Seperti Ganjar dan Anies. Nah makanya kemudian dalam simulasinya. Siapapun lawan Prabowo Puan. Relatifnya agak gampang dikalahkan. Kira-kira begitu. Tapi kira-kira ini kira-kira untuk dicocokkan. Karena kemarin ada relawan yang mengatasnamakan Prabowo Puan. Maju. Kalau bicara tentang politik yang realistis. Saya kira realistis. Puan punya karpet merah. Ada Bang Hugo Parera di sini. Jelas Sang Putri Mahkota. Punya tiket penting di PDIP. Kemudian Ganjar Pranowo. Yang saya sebut sebagai orang yang punya elektabilitas yang tinggi. Kan sampai saat ini masih dianggap anak kos-kosan tuh di PDIP. Sementara Prabowo Subianto kita tahu sudah diminta oleh seluruh kadernya. Untuk maju kembali. Tanding ulang di 2024. Yang jadi capres siapa nih Mas Adi kira-kira? Ya itu yang rumit. Kalau melihat elektabilitas tentu Prabowo sebagai capres. Tapi kalau melihat kekuatan partai tentu Puan Maharani. Pertanyaannya adalah Bang Nganil mau enggak kalau ketumnya jadi apres? Itu pertanyaan-pertanyaan rumit. Bang Nganil mau bang? Langsung dijawab Bang Nganil. Jadi gimana bang? Mau atau tidak? Langsung. Silahkan mikrofonnya. Mas Adi boleh sambil dulu? Masih apa? Belandanya masih jauh. Tapi kan kalau ngomongin cocokologi. Kita tahu lah politik ini kemudian dinamis lah mas. Mungkin atau tidak? Kalau pilihannya cuma dua. Mungkin atau tidak? Jawabannya adalah? Bang Nganil boleh bang? Digunakan mic-nya. Kalau mungkin atau tidak pilihannya dua saja? Di politik banyak kemungkinan dan probabilitasnya selalu ada. Oleh sebab itulah saya pikir dinamisasi di politik apalagi politik Indonesia. Itu ya khasanah kegembiraan kita sendiri yang memang harus kita gembirakan. Kita nikmati. Yang jelas saya berkeyakinan semuanya punya komitmen yang sama untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara. Itu yang paling penting. Dan paling penting juga yang harus selalu diingatkan kepada publik itu adalah bagaimana menggembirakan perbedaan. Bagaimana bisa berkontestasi dengan elok, berkontestasi dengan penuh kegembiraan. Itu yang paling penting. Jadi mengedukasi publik dengan beragam. Tapi kan publik sempat kecewa kemarin Bang Daniel Prabowo dianggap, wah kemarin kita dibaperin nih, kemarin kok Prabowo gabung sama pemerintahan, kok harusnya tidak konsisten, independen saja gitu. Kan itu sempat buat kecewa juga Bang. Kecewa itu wajar kan, tapi gambaran kecewaan itu tidak menggambarkan kebenaran. Tentu kita tahu mana yang terbaik untuk bangsa dan negara. Nah pilihan kita itu. Kalau kemudian kita mengikuti apa namanya baperitas, itu jadi sulit gitu. Tentu pemimpin, elit politik tahu yang terbaik bagaimana menggambarkan kepentingan yang lebih besar. Kita jangan justru kemudian merawat kontestasi itu menjadi sarana benci gitu. Jadi jangan sampai kemudian para elit menjadi penyaluran kebencian, penyaluran kemarahan. Tapi justru kemudian elit dalam hal ini adalah misalnya capres atau politisi yang ada itu kemudian menetralisir kebencian itu. Jadi saya berulang kali mengatakan di negeri ini yang harus terus kita kubur itu adalah kebencian politik, dendam politik. Nah itu yang paling tidak sehat karena terus terang bagi saya melihat ada dendam politik yang seringkali tidak sembuh. Nah apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu adalah proses healing, penyembuhan terhadap dendam politik. Kita harus kembali bersatu, kita harus gotong royong misalnya, kita harus kolaborasi. Karena Indonesia itu memang diisi dengan perbedaan yang sangat tinggi. Akhirnya kemudian kompetisinya tinggi. Tinggal gimana mengembirakan kompetisi itu. Dan itu tugasnya kita semua untuk mengedukasi. Kok tadi gotong royongnya nengoknya nunjuknya ke sebelah ya? Gotong royong ini dalam 2024 atau seperti apa? Tapi Mas Daniel begini, kalau misalnya dari Prabowo sendiri ya, apakah mungkin akan menjadi capres atau akan tetap jadi capres sebenarnya Green Dry ini? Tentu arus besar di Gerindra itu meminta Pak Prabowo untuk menjadi capres. Itu arus besar di Gerindra, kemudian pendukung Pak Prabowo di luar Gerindra itu semuanya meminta Pak Prabowo untuk jadi capres. Tapi catatannya Pak Prabowo sampai dengan detik ini itu belum memberikan atensi terkait permintaan-permintaan itu. Karena salah satu fokus utama Pak Prabowo pada hari ini ya tentu menunaikan dan melunasi amanah yang sudah diberikan oleh Presiden. Jadi PR paling besar sekarang yang ingin dikerjakan oleh Pak Prabowo adalah menunaikan bagaimana caranya kita punya legasi, punya warisan terkait dengan pertahanan Indonesia. Nah itu yang menjadi concern Pak Prabowo hari ini. Nah kalau kemudian... Bang Andreas perlu ditanggapi soalnya tadi sinyalnya kuat sekali Prabowo jadi calon Presiden. Ya Puan mau gak mau kalau disandingkan ngalah dikit Bang. Jadi wakilnya aja Bang Andreas. Tapi mungkin tidak sih Bang Andreas. Ketawa loh jawabnya Andrew. Tadi saya senang pas gotong rohingnya lihat saya juga. Nah pertanda apakah ini? Enggak gini. Jadi soal kalau soal capres ya kita jawab yang normatif ya. Oke. Di PD Perjuangan itu kan ada apa fatsun politik dan itu sudah dipakemkan di dalam konstitusi partai bahwa itu keputusan itu ada di wilayah ketua umum gitu. Hak prerogatif ketua umum. Makanya selama ini saya sebenarnya jadi pengamat juga gitu. Pengamat terhadap teman-teman ini terutama ini saudara saya Emanuel ini kan begitu semangat untuk apa turun untuk menjadi relawan. Terus kemudian juga mengamati perkembangan survei-survei termasuk dari Mas Adi Praitno ini survei-survei dari teman-teman ini kan. Ini menarik gitu jadi membuat politik sebelum apa sebelum menuju ke 2024 ini jadi meriah gitu. Setelah diamati hasilnya apa? Nah setelah diamati tentu kita melakukan evaluasi pasti. Melakukan evaluasi terus kemudian ya kita amati lagi gitu kan. Jadi ini kan proses apa dinamika politik yang berjalan terus gitu kan. Karena apa? Sekarang ini kan orang melihat bahwa seolah-olah elektabilitas hasil survei itu seperti apa? Dalam tanda petik itulah yang akan menentukan gitu. Tolak ukurnya ya? Tolak ukur seolah-olah habis-habisan bahwa ini tolak ukur satu. Oke itu betul bahwa kita melihat itu sebagai salah satu tolak ukur. Tapi kan politik itu kan survei itu kan dinamis dan dia merupakan potret-potret sesaat. Potret-potret sesaat. Sementara kalau kita bilang siapa yang akan menjadi presiden itu adalah konstan. Jadi ada variable konstan untuk Capres dan kalau dia terpilih menjadi presiden itu lima tahun loh. Lima tahun. Kemudian tapi variable berubahnya itu pada survei. Ini kan kita baru ngomongnya calon kok Bang. Kita baru ngomongnya presiden. Kita ngomongnya calon. Makanya untuk menjadi calon itu adalah orang yang kita harus benar-benar hitung betul. Karena menjadi presiden lima tahun itu, itu waktu yang lama. Dan presiden itu orang yang mempunyai atau berdasarkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia ini diberi kekuasaan yang besar. Tapi kalau kalkulasi kan sudah jelas Ganjar menyalip Puan Maharani. Sesaat lagi Bang Andrias dijawab kita harus judul. Lu hanya di catatan demokrasi Bapak-Bapak ya. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan menggantung dari Andromeda. Bang, jadi bagaimana? Kalau dilihat kan hasil survei salah satunya juga dari survei Mas Adi. Ini Mbak Puan udah diselip loh sama Mas Ganjar loh. Ya itu tadi gitu, artinya tadi yang saya sampaikan bahwa survei itu kan potret-potret pada saat diambil sampelnya itu gitu kan. Dari responden-respondennya. Dan itu masih bisa berubah, sangat dinamis gitu. Hari ini ya tinggi, besok bisa turun. Relatif jauh loh Bang. Ya soal jauh dekat itu relatif juga gitu. Dan perubahan itu bisa terjadi gitu. Sementara mencalonkan, ini pandangan di partai ya. Sementara kan mencalonkan presiden itu kan, mencalonkan untuk jadi artinya PDI Perjuangan mencalonkan untuk memenangkan gitu. Dan kalau memenangkan calon presiden itu kan untuk waktu lima tahun kan. Dan itu waktu yang panjang gitu. Itu konstan, faktor konstannya gitu. Sementara survei ini kan variabel pengubah gitu. Jadi faktor variabelnya yang bisa berubah-ubah gitu. Nah disitulah letak bagaimana perlunya kearifan di dalam memutuskan. Memutuskan siapa yang akan menjadi capres. Tapi mungkin tidak Bang Andreas, ada peluang untuk Ganjar Pranowo diberikan red carpet, elektron kita sudah tinggi kan? Saya harus katakan bahwa kemungkinan-kemungkinan itu sangat terbuka. Dan sebagai kader PDI Perjuangan, saya harus katakan bahwa saya bangga gitu. Artinya tadi misalnya dari dua pasangan dipaparkan itu kan ada dua kader PDI Perjuangan. Mana ada partai yang lain yang punya kader begitu banyak di dalam pandangan masyarakat gitu. Yang dilirik oleh masyarakat saat ini. Paling tidak berdasarkan apa yang diagung-agungkan oleh teman-teman ini bahwa survei elektabilitas itu gitu. Kalau mengambil dari situ kan ada nama, ya ada nama Mbak Puan, ada nama Mas Ganjar, ada nama Bu Risma. Dan mungkin juga nanti akan muncul lagi nama-nama yang lain gitu. Tapi paling tidak saat ini ada tiga kader PDI Perjuangan yang ada di dalam pantauan publik gitu. Melalui hasil-hasil survei tadi gitu. Dan ini tentu satu modal sosial yang sangat positif gitu. Untuk ya tentu dalam hal ini ketua umum membuat keputusan. Dan kami yakin bahwa ketika ketua umum membuat keputusan itu adalah keputusan yang terbaik untuk dimenangkan. Dan kader-kader siap untuk memenangkan itu gitu. Tapi apakah Mbak Puan kemudian legowo nanti kalau mungkin yang diusung berdasarkan tadi ya, elektabilitasnya masyarakat memilihnya misal. Ganjar peran-peranowo? Kalau itu saya tentu tidak bisa jawab gitu. Soal legowo itu kan soal perasaan. Tapi keputusan itu kan hal yang sangat harus dipertimbangkan dengan kearifan dan rasionalitas gitu. Kayaknya pintunya masih rapat banget. Coba kita ke Bang Eben dulu deh. Bang Eben. Kayaknya agak susah Bang masuk ke PDIP nih Bang. Ini kayaknya GPMannya mau jalan sendiri nih kayaknya. Nge-lesnya pintar lah. Sekali lagi, partai itu pasti kan mengikuti kendak rakyat. Hari ini kita lihat begitu masifnya dukungan publik terhadap Mas Ganjar. Artinya dengan parameternya apa? Parameternya tadi yang sudah dipaparkan Mas Ugo dan kemudian Mas Adi Prayitno. Bahwa elektabilitas Mas Ganjar kan trennya naik. Kita lihat trennya naik ini karena ada beberapa faktor. Pertama, sosok Mas Ganjar yang dilihat masyarakat hari ini yang punya komitmen kebangsaannya begitu luar biasa. Kemudian sosok yang ramah terhadap masyarakat muda diajak komunikasi. Kata siapa itu? Kata saya. Oke. Perlu dijelaskan kan? Ketua Relawan Ganjar Pranowo bebas lah, bebas lah Bang Eben. Bang Ugo dan sebagainya. Tapi itu fakta. Fakta yang ada di tengah publik hari ini. Kami juga tidak mau mendukung orang yang. Yang pertama tidak punya kapasitas. Kedua tidak memiliki integritas. Kita lihat dua ini ada di Mas Ganjar Pranowo. Yang akhirnya kami coba mendeklarasikan dukungan Mas Ganjar dengan tagline-nya Ganjar The Next Jokowi. Gak ini tidak terafilasi sama parpol sama sekali? Saya tidak partisan, boleh dicek ke semua partai manapun. Makanya saya tidak punya beban untuk mendukung Mas Ganjar. Dan saya tidak pernah komunikasi dengan Mas Ganjar. Bang Eben, PDIP sudah besar di Pulau Jawa. Sayang sekali kalau tidak menggunakan mesin parpol PDIP, Bang. Justru lebih sayang lagi, karena hari ini tren di Pulau Jawa ini mendukungnya Mas Ganjar. Gak mungkin partai harus gambling meninggalkan bahasi suaranya. Harus spekulasi dengan, maaf, seandainya mendukung kereta mogok. Tapi saya tidak mau menyebut nambah ya. Tapi faktanya gak mungkin partai itu mendukung kereta mogok. Dan kedua memang tadi disampaikan Bang Hugo tadi bahwa hari ini ada kecenderungan publik melihat PDIP sebagai partai yang memiliki kader yang luar biasa. Hari ini belum ada partai yang berani mendukung kader perempuan. Artinya hari ini Mbak Puan adalah presentatif mewakili keterwakilan perempuan. Dan ini bagus juga kan buat demokrasi. Dan belum ada partai yang lain berani mendukung sosok kader perempuannya. Dan ini menurut kami, pandangan kami sebagai pendukung Mas Ganjar, ini bagian demokrasi yang coba disampaikan oleh PDIP bahwa peran perempuan dalam politik itu penting. Seperti itulah. Kalau memang kemudian Mbak Puan ini perannya dianggap penting, Mas Ganjar nanti chancenya bagaimana? Dan kalau tadi dibilang elektabilitasnya meningkat, bahkan cukup signifikan. Nah itu kalau disandingkan dengan siapa? Mas kira-kira kalau bayang-bayangnya GP Mania ini, kira-kira nanti Mas Ganjar akan berpasangan dengan siapa? Ya kalau persoalan dengan siapa itu soal tandemnya dengan siapapun, saya lihat peluang apapun bisa lah. Karena gini, ke depan nanti kan kita belajar dari polarisasi 2019 yang begitu mengerikan lah ya. Karena kita punya catatan yang tidak begitu bagus untuk edukasi atau demokrasi bangsa ini ke depan. Siapapun lah, mau itu Mas Ganjar, mau itu Pak Prabowo, entah itu Mas Anies, entah itu Sandiaga Uno, semua kader bangsa penting untuk kita. Model populer sudah ada kemudian integritas tapi, tapi kalau tidak ada kendaraan ya percuma bang? Yakin aja, Ibu Mega itu bukan pemimpin partai yang sangat bodoh, ataupun yang menolak juga kendak rakyat. Nggak, kesannya Anda yakin Ibu Mega pasti memilih ganjar gitu yang kami tangkap? Kita belajar dari kejadian 2014, di mana Pak Presiden Jokowi saat itu penolakannya kan luar biasa di internal partai. Tapi keputusan Mega goya nggak? Tidak. Mega tetap teguh dengan apa? Kendak rakyat. Ini anak biologis loh bang. Ini bukan keputusan ideologis atau biologis, tapi ini persoalan kendak rakyat yang secara ideologis juga bagian dari harus yang didukung. Nggak mungkin Mega melawan ideologinya sendiri. Ini bukan persoalan anak, anak itu kan emosional. Mega harus mencari yang namanya sebuah rasionalitas politik. Nah siapa ahli ini, hari ini? Ya Mas Ganjar. Yang paling rasional pilihan publik hari ini ada aja di Mas Ganjar Pranowo. Paling optimis, kemudian juga istilahnya sudah mantep, betul lah ya. Kalau misalnya mengusuh Ganjar. Tapi apakah kemudian, kalau dilihat ini kan tadi kalau dari hasil survei Mas Adi, Mas Ganjar ini populernya di wilayah Jawa Tengah. Nah tapi kalau di wilayah lain, misal DKI Jakarta memang berani ngalahin Mas Anies? Saya yakin, sangat yakin kami bisa menangkan. Nggak mungkin lagi publik harus punya traumatik politik 2000 pemilihan Pilgub kemarin. Karena menurut kami Jakarta mendapatkan sebuah kecelakaan sejarah. Wow. Jadi pilihannya janganlah gambling untuk memilih yang punya dosa sejarah berkaitan dengan demokrasi. Pilihlah Anies. Eh pilihlah Anies. Ini sudah membutihkan. Pilihlah Mas Ganjar. Kata pertama itu biasanya itu memang yang paling jujur. Kita lihat bajunya ini gambar Ganjar apa gambar Anies? Bang Gis, Bang Gis. Sudah di-mention Bang, nama Anies. Bang Gis. Kira-kira gimana nih? Bang Gis. Mulai saya ya? Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya prihatin terhadap apa yang terjadi di Sintang. Semoga banjir cepat surut dan cepat diselesaikan. Dan semoga Sintang memiliki pemimpin yang dianggap seperti Anies. Karena kalau pemimpinnya Anies di sana, maka perhatian nasional pasti ramai. Kok gitu Bang? Anies kok kesannya dikaitkan dengan kejadian banjir mulu nih kayaknya? Apapun sesuatu yang negatif, pasti dikaitkannya kepada Anies. Bahkan banjir di Bekasi, banjir di Tanggerang, itu dikaitkannya kepada Anies. Karena banyak orang yang tidak paham peta gitu. Dan Anies terlalu banyak prestasi. Jadi orang ingin mencari hal-hal negatif tentang dia lewat jalur lain. Meskipun tadi disebutnya dosanya banyak. Anies tidak berkaitan dengan dosa yang dia katakan. Dan saya bisa ceritakan dengan fakta-fakta faktual. Apapun. Dalam konteks apapun, Anies tidak punya dosa sejarah. Anies menjadi gubernur kemarin itu semata-mata karena digigit nyamuk. Kalau nggak digigit nyamuk, nggak jadi gubernur. Jadi dia sudah berancang-ancang akan berangkat ke Amerika pada tanggal penetapan gubernur. Tapi di awal-awal September dia kena digigit nyamuk demam berdarah. Yang kata dokter, Pak jangan berangkat. Karena kalau berangkat ke Amerika jaraknya jauh, panjang dan itu berbahaya pada virus. Ini anti sebenarnya bukan kiasan ya Bang Gisir? Supaya pemirsa juga mikir nih. Jadi kalau dia tidak digigit nyamuk, dia tidak jadi gubernur. Itu adalah fakta sejarah. Yang mendatangi, itu juga tiga partai ke rumah sakit pada saat mencalonkan Anies. Siapa aja Bang? Sebutin Bang. P3, PAN, dan PKB. Kemudian berubah ya. Jadi kalau yang dikatakan dosa sejarah, Anies tidak terlibat dengan dosa sejarah apapun. Tapi kalau kata-kata terakhir yang menangkan Anies, nah bagaimana? Kalau itu alam bahasa darinya dia. Itu kejujuran yang paling dalam. Tapi modal Anies apa Bang Bu Capres? Kemarin ada relawan yang ingin mendukung Anies. Ini yang saya ingin ceritakan. Yang pertama, Mas Hadi minta tolong ya. Kalau survei itu taruh Anies nomor 11 atau 12. Seperti yang tim-tim survei lain mengotak-atik angka. Agar dia kerja untuk Jakarta ini serius. Dan tidak menjadi ketakutan bagi orang lain. Karena dengan adanya dia di tiga besar, kadang nomor satu, nomor dua, nomor tiga gitu. Itu menangkutkan bagi banyak orang. Dan terus, karena ketakutannya orang jadi banyak dosa nih. Bikin huak, bikin fitnah, memberikan komentar positif, mendapat seribu rupiah. Seperti kata dari sebelah sana. Itu kasian saya melihat mereka itu. Tim-tim yang kontra Anies lah, kira-kira kayak gitu. Jadi orang-orang seperti itu, mereka bukan petarung, melainkan pecundang. Karena orang kalau kalah dalam kontestasi, selesai ya sudah. Tapi kalau pecundang, selesai kalah, terus saja memelihara dendam. Itu adalah sikap pecundang. Sikap petarung itu, bertanding, kalah, ya sudah. Nanti bertanding lagi, lima tahun lagi gitu. Tidak perlu marah terus-menerus gitu kan. Bang Gis, bisa diulangi yang terakhir itu pecundang dan pertandingan. Saya tidak membela Anda ini dalam konteks. Itu bagus Bang, untuk mendidik masyarakat. Yang kedua, saya ingin bicara tentang popularitas Anies. Popularitas Anies itu di media sosial dibercerita tentang pekerjaannya. Tidak pernah berbicara tentang dirinya. Jadi dia tidak makan nasi di pojokan, tidak. Yang lain juga sama, Bang. Soal kinerja yang dibunuhkan di media sosial. Bisa dibuktikan itu. Kan ada ukuran-ukurannya. Jadi seluruh media sosialnya dia isinya tentang apa yang dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Anies ke daerah. Kengawi, ngurus beras. Ke Ciamis juga sama. Kemarin dari NTT datang untuk kerjasama dalam hal program sapi. Juga ke berbagai daerah lainnya. Bahwa itu dipersepsikan politik itu lain soal. Tapi yang jelas adalah kinerjanya mencederakan masyarakat, harga-harga terkendali dan masyarakat di daerah teruntungkan dengan kerjasama yang dilakukan oleh Anies. Jadi tidak ada itu yang namanya curi start untuk 2024? Anies tidak pasang sepanduk. Anies tidak menanam padi di hujan-hujanan. Siapa itu Bang Nge? Oh silahkan diterjemahkan sendiri. Anies juga tidak pernah berbicara tentang pilpres. Bukan hanya Anies. Saya pribadi, akun saya seluruhnya. Entah itu Instagram, Twitter, maupun Facebook. Tidak pernah sekalipun saya menyatakan apapun tentang pilpres terkait Anies. Mas Adi. Jadi, sebenarnya sebelum Mas Adi. Saya mau akhiri dulu. Saya mau akhiri bahwa. Satu menit Bang Gies. Anies dan kita punya kesadaran tidak memiliki partai, tidak memiliki dana, yang dia miliki hanya prestasi. Mengapain kita berbicara sesuatu yang bukan di tangan kita? Mas Adi. Ya begini, saya ingin komentar pertama Bang Gies bahwa survei itu tidak bisa diakal-akalin. Bahkan harus sekolah ke Amerika untuk ngerti survei. Kenapa survei itu penting? Karena dulu kalau orang bicara politik, pasti yang dibicarakan itu ketua umum partai. Yang dibicarakan itu presiden. Yang dibicarakan itu adalah elit dan darah biru. Rakyat, pedagang asongan, petani, buru dianggap tidak penting. Nah survei ini pertama kali kan muncul di Amerika tahun 1960. Dimana orang yang biasa-biasa saja itu suaranya direkam. Penting. Maka orang kayak Jokowi, sekalipun dulu misalnya 2014, melawan Megawati, dalam tanda kutip, yang dipilih adalah Jokowi. Karena persepsi publik. Boleh tanya langsung? Kenapa? Tentang survei gak bisa diakal-akal. Silahkan boleh. Ya boleh, boleh. Pilkada Putaran 2, survei SMRC, Anies menang setengah persen. Surveinya si Yunarto Widjaya, Anies kalah satu persen. Di hari, di minggu tenang. Begitu pemilihan, bedanya jauh. Oke, kalau itu saya tidak menjawab. Karena saya bukan melakukan survei yang seperti abang bilang. Artinya bahwa terbantahkan survei tidak bisa diakal-akalin. Oke betul. Pertama begini, Bang. Ini ada ilmu pengetahuannya. Kalau abang bilang survei itu abal-abal, ya tentu abang juga meragukan kapasitas intelektual seseorang. Ya gak mungkin kita taruh orang yang memang nomor 3 ditaruh nomor 11. Tidak mengabaikan intelektual. Itu penting, Bang. Ini soal integritas. Abang juga harus paham, tidak menganggap survei itu seperti yang lain. Mungkin yang lain menjadi bazar. Mungkin survei-survei yang lain yang abal-abal tidak penting. Tapi bagi kita, kita bergabung dalam asosiasi survei. Dipertanggungjawabkan metodologinya. Uangnya di mana ditanyain dan seterusnya. Dan itu diflurkan semuanya, Bang. Dan kalau ada pemilu dan pilkada, kita daftar ke KPU. KPU juga berhak mengaudit kita. Ada Bawaslu, ada KPU, dan tim independen. Pertanyaan selanjutnya. Kan begini, Bang. Apa gak perlu percaya pada survei? Bolehkah tim survei itu? Itu musyrik, Bang. Gak boleh. Gak boleh. Menjadi sekaligus konsultan politik. Jadi survei ini hanya sebatas satu ornamen yang bisa menjelaskan. Gak boleh satu lembaga survei sekaligus menjadi konsultan politik. Gak ada aturannya yang memperolehkan. Tidak ada juga yang melarang. Ya bias juga. Maksud saya tidak ada yang melarang, yang tidak ada yang membolehkan. Itu satu hal. Makanya, jangan pernah percaya lembaga survei. Karena dia bukan bagian dari rukun iman. Apalagi rukun islam. Ini hanya alat ilmiah saja. Melihat potret dan dinamikah politik, ada yang salah, ada yang benar. Nah, yang kedua Mas Endro, satu hal. Dalam politik kita yang sering kita kalkulasi dari berbagai temuan, orang itu gak bicara survei. Maksud saya, orang itu tidak bicara tentang apa yang dilakukan oleh calon pemimpin loh, Bang. Anies misalnya atasi banjir dua jam, mesti itu harus diuji. Ataupun misalnya mengatasi banjir di berbagai tempat. Orang bertanya, pemimpin itu hadir kalau ada orang yang menangis, diajak dialog. Kalau ada yang lapar, datang di situ, diajak diskusi. Kalau ada yang kelaparan, juga diajak di situ. Artinya apa? Referensi orang itu psikologis sebenarnya. Ingin melihat pemimpinnya terjun langsung dan berdialog. Bukan misalnya bicara tentang, oh ini indeks demokrasi turun, naik, kemudian persepsi ekonomi. Karena pemilih basis rasional kita rendah. Mas Adi, dibuka lagi deh survei Mas Adi. Anies peringkat berapa? Sesat lagi dijawab hanya di catatan demokrasi. Oke, Mas Adi, jadi langsung kita buka sajalah. Kalau di surveinya yang Mas Adi gelar kemarin, jadi posisi Anies nomor berapa? Itu posisi yang ketiga. Itu agak konsisten misalnya dengan survei di bulan Juli, Februari, dan bulan Desember. Jadi kalau kita ranking tiga besar itu... Ambil berdiri, boleh Mas? Boleh ditunjukkan Mas, angkanya berapa, didapat dari mana? Oh iya, tentu survei dong, tetap muka langsung. Ini Prabowo tetap dia merajai berbagai survei, agak konsisten dari berbagai survei yang kita lakukan. Kemudian ada Ganjar Prano, ada kemudian Anies. Anies nomor tiga Bang, gak mungkin saya taruh nomor 11. Ini niat lillahi talah. Jadi gak perlu menuduh yang aneh-aneh sebenarnya. Kemudian ada AHA dan ini yang debutan sebenarnya ada nama Sandaga Uno. Jadi kalau Bang Andreas tadi bilang PDIP itu surplus kader, Gerindra juga surplus kader sebenarnya. Setelah Prabowo ada Gerindra. Nah cuman memang dalam berbagai dalam simulasi yang muncul ya. Nama-nama besar ini yang memang realistis itu ya adalah Prabowo karena dia kutu umum. Kemudian yang kedua adalah Ganjar Prano. Di end of the day-nya saya membaca PDIP itu akhirnya akan realistis. Memilih kandidat yang sepertinya akan memenangkan pertarungan. Yang dibayangkan PDIP saat ini kan cuma dua hal. Satu, apakah mungkin bisa menang tiga kali secara berturut-turut pilprek dan pilek? Rasa-rasanya tidak mungkin. Tapi kalau kemudian kata Bang Eben yang diusung itu adalah Ganjar Prano, kok kayaknya hat-trick itu gampang dilakukan. Kira-kira begitu. Indikasinya apa? Nah karena satu, tren elektabilitas Ganjar itu naik ya. Dan satu hal Bang, sebagai pendukung Anies. Anies ini kan satu-satunya sosok di luar pemerintahan yang masuk tiga besar, tapi elektabilitasnya stagnan. Mestinya Anies mampu eksplorasi kelompok-kelompok yang anti-Jokowi, anti-PDIP, anti-pemerintah yang bisa dikapitalisasi. Mestinya kelompok ini suaranya signifikan. Dan kalau bisa, dia bisa masuk dua besar gitu. Kerja terus kok masih stagnan, Mas Adi? Nah itu dia problemnya. Karena kalau melihat sebaran basis pemilih Anies, ini kan terbesarnya hanya di Jakarta, sebagian di Jawa Barat, dia harus belah tiga. Ritwan Kamil, ada kemudian Ganjar Prano, ada Anies. Agak besar juga di Banten. Hanya tiga wilayah ini yang kemudian membuat kenapa Anies itu, dia mampu menjaga pemilihnya sampai kuat sampai sekarang. Betul tiga besar, tapi dia tidak beranjak secara signifikan. Nah Ganjar agak sedikit berbeda. Selain di Jawa Tengah dia kuasain, Jawa Timur sudah mulai penetrasi. Dan tentu basis-basis pemilih PDIP plus pemilih Jokowi, itu jatuh hatinya kepada Ganjar Prano. Bukan pada Wan Maharani. Kira-kira begitu. Itu data yang kita punya. Sekali lagi Bang, enggak perlu percaya pada survei, karena bukan rukun iman. Memang iya, jadi posisi kami, posisi saya selama ini kan kita mengamati. Termasuk mengamati berbagai hasil survei, perkembangan. Bukan berarti bahwa survei itu diabaikan, tidak juga gitu. Dalam arti bahwa trend yang ada, yang muncul dari hasil-hasil survei, itu bisa menjadi salah satu indikator. Tapi kan pengambilan keputusan itu yang tadi saya katakan, pengambilan keputusan untuk capres, yang untuk dimenangkan, diperjuangkan untuk dimenangkan, itu bukan hanya dari survei. Nah itu yang apa, ya selama ini orang bertanya, kenapa kok Ibu Mega perlu waktu? Tapi kan realistis saja Bang Andreas. Ya ini realistis. Mana yang tadi memungkinkan untuk menangkan itu pasti di cari. Ini realistis dengan situasi kan. Ini realistis dengan situasi. Dan saya katakan, dalam proses sekarang ini, karena ada beberapa faktor, PDI Perjuangan itu partai yang, ya secara threshold bisa mengusung, mengusung kandidatnya sendiri gitu. Yang lain kan perlu untuk berkoalisi. Meskipun saya kira, PDI Perjuangan juga perlu kawan, di dalam proses pengusungan nanti gitu. Tapi secara normatif bisa mengusung sendiri. Kemudian tadi, ada beberapa kader yang muncul di situ. Paling tidak ada dua nama yang ada di dalam pembicaraan publik. Plus satu lagi, Ibu Risma juga muncul di dalam pembicaraan publik, dari beberapa survei yang lain. Sehingga sebenarnya proses menuju pada, keputusan menuju pada 2024, kalau saya selalu katakan, kotak Pandoranya itu ada di PDI Perjuangan. Dan ketika PDI Perjuangan memutuskan, nah kemudian akan kelihatan gitu. Saya mau katakan juga bahwa, drive-nya itu, itu ada di partai politik gitu. Tidak mudah kita, oh ini karena perkembangan ini, kemudian hari ini kita, politik itu kan tidak bisa seperti itu gitu. Apalagi untuk suatu keputusan yang penting. Nanti surveinya berubah, masa harus berubah lagi ini calon presidennya. Kan tidak kan. Ketika diputuskan, dia untuk diusung gitu. Artinya walaupun saat ini. Dan waktu ini masih panjang. Waktu ini masih panjang. Sehingga ini adalah dinamika-dinamika, yang kita harus lihat trennya ke depan gitu. Mempelajari. Makanya saya katakan tadi, kami pun mengamati perkembangan-perkembangan ini gitu. Sambil melihat bahwa, nanti Ibu Mega yang akan memutuskan. Dan ada wilayah-wilayah publik, ada wilayah ke bawah, dan ada wilayah ke atas. Itu yang kalau kita sebut, itu ada wilayah kontemplasi. Untuk kemudian, ya berkomunikasi terhadap yang maha kuasa, untuk kemudian baru kemudian diputuskan. Kenapa? Karena ini untuk kepentingan panjang, lima tahun ke depan gitu. Sehingga faktor bahwa satu-satunya, kita melihat elektabilitas dari hasil survei, itu sebagai referensi. Referensi saja. Dan tadi juga Mas Adi juga sebutkan, jangan percaya survei, karena tidak masuk dalam rukun iman. Tapi kalau misalnya kita lihat, di beberapa survei, betul. Kalau kita lihat di beberapa survei, nampaknya banyak juga yang memposisikan Pak Prabowo ini di nomor satu. Bang Daniel. Pak Prabowo, kalau pada saat melihat itu, respon Pak Prabowo seperti apa? Iya, hampir di seluruh survei Pak Prabowo ada di posisi puncak. Tapi seperti saya jelaskan sejak awal, Pak Prabowo miskin gimmick ya. Jadi nyaris jarang sekali menampilkan gimmick, segala macam. Mas, saat ini kita juga sering lihat ada sepanduk, banner, biogor dari Pak Prabowo? Beliau posisi sebagai ketua umum, mungkin anak-anak di daerah buat itu. Tapi tidak ada satu pun sepanduk misalnya, yang memang dikhususkan terkait dengan keinginan Pak Prabowo atau sebagainya. Tapi yang jelas sampai dengan detik ini, Pak Prabowo itu jarang sekali memberikan atensi terkait dengan, bahkan hampir seluruh kader kan, belakangan ada yang deklarasi untuk mendorong Pak Prabowo itu, satu pun tidak ada yang diberikan atensi oleh Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo fokus saja sebagai Menteri Pertahanan, karena bagi beliau ini PR terbesar yang harus dituntaskan, amanah yang diberikan oleh Presiden Jokowi ini harus diselesaikan. Jadi komitmen Pak Prabowo ingin memastikan pemerintahan pada periode ini sukses. Nah karena ketika pemerintahan pada periode ini sukses, dan Pak Prabowo ada di situ, terutama di pertahanan beliau meninggalkan banyak legal, tentu pasti ada respect yang baik itu respect elektoral, baik itu respect sejarah, itu bisa diberikan kepada Pak Prabowo. Oyalitas masyarakat terhadap Prabowo yang dianggap sebagian pihak sudah pudar, Bang Daniel, apakah itu akan berubah lagi, nanti cair lagi atau bagaimana Pak? Mas Sandro, atensi Pak Prabowo bukan pada penilaian masyarakat yang memang asimetris, informasinya terbatas dan segala macam. Keinginan terbesar Pak Prabowo adalah memastikan bagaimana pelayanan dan kehidupan kebangsaan kita lebih baik. Jadi tadi survei itu kan persepsi, persepsi dengan kapasitas masyarakat yang disurvei menjadi respondennya, itu persepsi mereka. Nah tentu, belum tentu juga persepsi itu benar gitu, karena tentu persepsi yang ideal itu tentu tidak menggambarkan gambaran masyarakat tadi. Tapi yang paling penting sekarang ini bagaimana bisa meninggalkan sesuatu yang terbaik, misalnya kalau dalam komitmen kami ya di bidang pertahanan. Nah, Pak Prabowo itu kan jarang sekali memang, jangankan untuk gimmick, Anda saja TV One segala macam itu berulang kali minta ke saya untuk wawancara Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak mau, apalagi terkait dengan politik. Mungkin survei masih di atas angin Bang, jadi belum ada gimmick sama sekali. Itu tidak memberikan perhatian khusus itu. Sekarang yang jadi perhatian yang paling beliau ini, beliau concern itu adalah pertahanan itu saja. Nah kalau kemudian para kader Gerindra ingin Pak Prabowo mencapres lagi, itu wajar, itu sesuatu hal yang wajar saja. Kenapa? Karena tentu kader Gerindra ingin dong ketua umumnya menjadi presiden, atau kadernya di presiden itu hal yang wajar. Tetapi sampai dengan detik ini, Pak Prabowo belum memberikan jawaban apapun, kita serahkan tentu. Tidak khawatir tersaingi Ganjar Pranowo, Anies Baswedan? Proses bagi Pak Prabowo bukan itu kekhawatiran beliau. Kekhawatiran tertinggi Pak Prabowo itu adalah bagaimana kalau kemudian pemerintahan pada periode ini nggak sukses. Itu kekhawatiran beliau. Tidak khawatir Androh. Jadi beliau ingin pastikan sukses nih pemerintahan Pak Jokowi pada hari ini. Masa dia udah khawatir. Masa dia udah ketawa-tawa nih Masa dia. Karena no gimme-gimme club aja udah posisi nomor satu. Pertanyaannya harusnya ke Bang Eben. Apakah kemudian Ganjar Pranowo ini cukup yakin akan bisa menyalih posisi nomor satu? Pak Prabowo usai jeda. Saat lagi di catatan demokrasi. Ya jadi gimana Bang Noel? Apakah kemudian sangat percaya diri juga untuk dapat menyalih posisi Pak Prabowo yang juga elektabilitas luar biasa? Nggak usah ngomongin Mbak Puan dulu lah. Ini Pak Prabowo gimana posisinya? Ya karena saya pendukungnya Mas Ganjar, dia punya optimisme. Nggak mungkin kita mendukung seorang didasarnya oleh pesimisme. Mungkin nggak mungkin. Jadi kalau persoalan salib-menyalib, biarlah kendak rakyat tetap. Kami punya keyakinan bahwa hari ini rakyat atau publik sangat mendukung Mas Ganjar. Tapi posisi Abang Maju ini sudah direstu yang bersangkutan langsung sama Ganjar Pranowo atau inisiatif? Betul. Pertama gini, ini hak politik saya sebagai warga bangsa. Karena juga dilindungi oleh undang-undang. Karena nggak mungkin juga saya ngikutin regulasi yang ada di partai. Karena saya bukan anggota partai. Dan saya juga bukan kader partai. Itu harus dipahami juga bahwa setiap warga bangsa ini punya hak untuk menentukan pemimpin masa depannya. Entah itu Pak Prabowo, entah itu Mas Anies atau siapapun. Dan setiap warga bangsa punya hak untuk menentukan pilihannya. Jadi tidak boleh dibatasi oleh aturan-aturan partai. Kayak model saya gini nggak mungkin bisa ditentukan oleh kebijakan partai. Tapi seberapa kuat? Cuma pergerakan relawan di akar rumput ini seberapa kuat dibandingkan mesin partai politik yang sangat besar. Sama halnya bangsa ini dimerdekakan. Siapa yang bisa ngebayangin cuma berapa anak muda bisa merekam di publik ini? Sama halnya usia 98, kita melawan kekuatan order baru yang punya duit, punya pasukan, dan punya segala-galanya. Kita lawan dan tumbang suharto. Masa menentukan pemimpin 2024 yang tidak bisa dipidana, tidak bisa direpresi, kenapa kita harus takut dan kenapa kita tidak yakin? Sampai detik ini saya sebagai Ketua Umum GP Mania sangat yakin sekali bahwa Mas Ganjar adalah kendak rakyat. Bang Noel, itu kan memasang wajah Mas Ganjar di sebuah kaos. Ini kalau orang Jawa itu kan ada unggah-ungguhnya, Mas. Udah izin belum sama yang dipasang wajahnya di sini? Karena saya nggak tahu bahasa Jawa, saya ini kan orang Batak campur Salawesi. Sudah izin belum sama yang punya? Soal izin kenapa harus saya izin? Jadi Mas Ganjar belum tahu juga? Pertama tidak pernah komunikasi dan tidak pernah tahu juga. Soalnya Mas Ganjar selalu bilang, jangan kait-kaitkan saya dengan capres deh, saya mau fokus kerja dulu di Jawa Tengah. Kok nggak selaras ya, Mas? Ya, gini, beliau kan memang punya tugas sebagai Kepala Daerah. Saya yakin beliau punya tanggung jawab moral terhadap wilayah yang dipimpinnya. Pertama itu, kedua, dia juga harus tunduk dan patuh terhadap partainya. Nah, kalau saya ini yang bukan warga Jawa Tengah, kemudian bukan kader partai, kenapa saya harus ikut aturan itu? Saya hanya ikut aturan yang ada di publik ini bahwa setiap warga negara punya hak untuk menentukan dan memilih pemimpinnya buat masa depan bangsa ini. Saya mengikuti konstitusi yang sudah kita sepakati hari ini. Apa keunggulan yang dimiliki Ganjar dan tidak dimiliki oleh calon lainnya? Tidak dimiliki Anis, tidak dimiliki Prabowo dan juga Puan? Pertama, beliau punya komitmen terhadap kebinekaan. Itu yang menjadi dasar. Yang lain juga ada, Mas. Tidak yakin, saya. Mbak Puan misalnya? Ya kalau Mbak Puan, ya kader partai, kader ideologi sudah pasti, tidak mungkin ada kemana-mana. Yang saya bicarakan kan adalah Mas Ganjar. Saya tidak menyinggung persoan komitmennya Pak Prabowo, kemudian Mas Anis. Saya juga punya keyakinan mereka berdua juga punya komitmen. Tapi karena saya sebagai pendukung Anis, harus dong bicara. Ini jadi harusnya sebenarnya hati. Ini kayak bisa dua kali ya. Dua kali salah sebutin. Karena saya mendukung. Kalau kanan sudah bicara, sudah susah dilawan. Ya. Gitu. Karena saya sebagai pendukung Ganjar, ya saya meyakinkan bahwa Ganjar ini akan ada dua. Pemilihnya. Pertama, kelompok milenial yang melek media sosial. Kedua, ibu-ibu. Tapi menyebutkan dua kali Ganjar Anis, kayaknya siap-siap pasangan. Kayaknya mungkin enggak itu terjadi. Kemungkinan itu selalu ada, namanya politik. Oke. Makanya kenapa kami punya keyakinan gini? Mas Anis ini, biar gimana pun juga punya basis konstituen yang... Anis ya bang ya? Anis. Takutnya salah nyebut bang. Enggak, Anis. Anis, oke. Anis ini kan punya basis juga, basis suara yang enggak boleh kita bohongin. Gitu loh. Karena mudah-mudahan 2024 itu menjadi momentum pilpres yang bisa merekonsiliasi bangsa ini lebih baik ke depan. Karena kita mau pemimpin nanti kan Mas Anis sekarang umurnya ya 50 sekian lah ya, muda sekali enak. Kemudian ada Mas Sandiaga Uno, anak-anak muda. Kemudian juga ada Pak Prabowo yang masih punya semangat untuk memimpin bangsa ini. Ya kita butuh orang-orang atau figur-figur yang bisa meyakinkan bangsa ini ke depan mau seperti apa. Oke. Jangan sampai nanti pola yang 2019 politik identitas itu muncul lagi. Ini bahaya. Bahaya bukan buat saya tapi buat bangsa ini dan cucu anak-cucu kita semua. Bang Gis harus komentari dulu bang. Tentang politik identitas konteksnya kemana? Karena banyak orang yang menganggap Anis Basulian sudah menempel sekali sama politik identitas. Dianggap dekat dengan ulama, dekat dengan waktu itu ada acara besar di ibu kota. Itu bang. Mindset itu masih nempel bang sepertinya. Tidak pernah ada di Jakarta Christmas Carol. Saya lahir dan besar di Jakarta. Tidak pernah ada. Baru terjadi di zaman Anis Baswedan. Tidak pernah ada rumah ibadah Hindu Tamil. Sampai pengukah agamanya berpidato menangis sejak zaman merdeka. Kita meminta. Dan baru kali ini di masa Anis kami mendapatkan izin untuk mendirikan rumah ibadah Hindu Tamil. Tidak pernah ada permintaan untuk hari libur di hari di Papali. Di masa Anis itu dianjurkan untuk libur kepada perusahaan-perusahaan. Jadi kalau dikatakan politik identitas dikaitkan ke Anis itu orang lagi ngimpi berimajinasi sendiri mengkritasi imajinasinya sendiri. Karena Anis dalam konteks kebinakaan, dalam konteks ke ini, sangat orang yang plural. Christmas Carol sudah berapa tahun berlangsung di Jakarta? Tiga tahun. Mau ketiga tahunnya. Sebelumnya tidak pernah ada. Tunjukkan selama Anis menjadi gubernur yang mana ada kebijakan yang diskriminatif. Yang mana ada kebijakan yang intoleran. Tunjukkan. Jadi jangan melakukan opini berdasarkan asumsinya sendiri. Oke. Ada faktanya. Anis lahir dari demokrasi yang jual beli ayat dan mayat. Yang jual beli ayat dan mayat. Satu. Ya saya kasih tau. Yang jual beli ancaman kalau Ahok kalah tidak janda-janda tidak mendapat KJP siapa? Kan Anda mengancam. Pubrik mengancam lagi. Apakah Anis terlibat? Tidak. Tapi Anis diam. Tidak menghentikan itu. Narasi itu. Oke. Anda yakin Anis diam? Sangat yakin. Buka Google ya? Kalau buka Google tahu tadi dikomentarin aja. Langsung dijawab Bang. Karena ada faktanya. Oke. Anis mengatakan apa? Kalau ada yang tidak disolatkan saya akan datang menyolatkan. Buka di Google. Tapi itu setelah selesai. Jangan dijual tapi di awal. Bukan setelah selesai. Jangan diklarifikasi itu sudah selesai. Buka. Buka. Kenapa itu usah dibuka? Faktanya itu Pak. Anda takut dengan fakta. Faktanya itu. Anda takut dengan fakta. Faktanya Anis itu menang karena jual beli ayat dan mayat. Begini. Begini. Bagaimana? Kalau Anda katakan begitu Anda termasuk kalangan pejundang. Enggak saya gak pejundang. Pejundang. Yang tidak bermoral adalah mereka yang kemenangannya didasari oleh dagang jual beli ayat dan mayat. Faktanya dari mana Pak Noel? Yang tidak bermoral. Yang tidak bermoral. Di minggu tenang. Bawain beras. Bawain daging. Bawain segala macam. Untuk mempengaruhi membeli suara rakyat. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Di pulau seribu terjadi. Di pulau seribu yang mana? Di pulau seribu terjadi. Di tenapang terjadi. Yang mana? Kok yang mana? Buka aja. Faktanya ada kok. Faktanya ada. Ini nampaknya tidak akan selesai kalau kita gak buka Google. Kita kasih kecemasan dulu. Tapi Mas Adi nampaknya sudah ingin berbicara. Oke. Ini yang membantah ya. Begini. Ini pemanasan pilpres nih kayaknya. Begini-begini. Tingkat saja Pak Gede. Tingkat saja. Sudah posisi open mic semua nih Pak Gede. Begini. Bahwa terjadi seperti itu pada saat Andis dicalonkan itu tanggal 23 September. Tanggal 23 September. Ahok dicalonkan tanggal 20 September. Lantas persoalan itu terjadinya kapan? Pertama kalinya. Apa yang di ucapkan pertama? Kalau teman-temannya ini. Lebih baik kabir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Itu di awal-awal 2016. Orang yang di tengah marah dong. Gimana Pak? Kalimat yang keluar kampanyenya. Lebih baik kabir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Yang ngomong siapa? Buntur Romney ngomongin. Ya salahin Buntur Romney ngelapain. Itu kan bagian dari kampanyenya. Kesalahin dia lah jangan ngelapain. Ahok kesalahin. Nah orang anda berkikirnya. Ya bukan dia dirinya dirinya dong. Yang dua ayat-mayat siapa? Ini ngomongin. Itu kan tidak juga. Ya kawan kalian. Nah itu bukan kawan kalian. Ya bukan. Eh gini. Musuh demokrasi adalah mereka yang memakai politik identitas. Gitu jelas. Apa lagi? Silahkan silahkan Pak Nadil. Begini ya. Kita bagi dulu Bang Gis ya. Begini. Singkat saja. Yang menggunakan politik identitas. Yang menggunakan politik kekuasaan sama. Ya tugasnya adalah kita coba menegasikan hal itu. Sepakat tidak demokrasi ke depan itu tanpa politik identitas. Sepakat atau tidak? Begini. Tahu sepakai begini. Sepakat atau tidak? Yang jelas demokrasi di Jakarta tertinggi kok di masa Anies. Tertinggi dari mana? Jaring-jaring. Patung-patung yang udah hilang-hilang itu. Itu dijadikan standar demokrasi sama Anies. Yang mana? Begini. Gimana? Anda kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan. Kalau Anda tanya gimana-gimana. Terus Anda tanya kesempatan. Itu Anda mau nanya Anda mau apa nih? Singkat Bang Gis. Singkat Bang Gis. Kalau dalam konteks apa yang dilakukan terhadap survei-survei dan terhadap demokrasi. Di Jakarta meningkat. Itu ada surveiernya jelas. Dan itu dibukti. Anda mau bantah apa? Meningkat dengan macet di mana-mana. Kemudian meningkatnya parkiran liar di mana-mana. Oh mau bicara prestasi. Mau bicara prestasi. Pas standar demokrasi. Pas standar demokrasi. Senen itu saya lahir dan besar di Senen. Standar demokrasi itu seperti apa? Saya mau tanya. Standar demokrasi itu seperti apa? Bergantian Pak Bapak. Benar Anda lompat-lompat. Tadi bicara tentang jalan raya. Ini. Yang benar. Senen itu. Nerakanya Jakarta. Sekarang jadi destinasi wisata. Neraka? Dulunya nerakanya Jakarta. Kalau Anda gak ngerti itu Anda gak lahir di Jakarta. Pak saya lahir di Jakarta. Ya sudah. Saya di Salemba. Nerakanya Jakarta itu adalah. Anda yang mau buat itu menjadi neraka. Cara berpikir Anda. Sekarang jadi destinasi wisata. Yang kedua. Ya wisata lah. Patung-patung dicopot-copot jadi wisata. Pak. Patung yang mana? Jaring-jaring yang ada di kali itu wisata. Anda ngerti gak jaring-jaring itu maksudnya Pak? Itu agar. Jadi ada teorinya sendiri. Makanya kalau gak ngerti. Jangan asal bicara. Ini yang bicara anak GDB. Jaring-jaring itu digunakan. untuk menghilangkan bahwa udara yang tidak sedap. Pada saat itu. Kali itu. Didekat dengan apartemen. Tempat-tempat. Singkat saja. Jadi orang-orang berdebat di ini memang. Ketimbang debat-debat ini masalah. Oke terima kasih Bang. Ya ketimbang lama-lama berdebat ini politik mayat ataupun ayat ataupun masuk neraka masuk surga. Bagi saya prinsipnya satu. Ini saya melihat pemanasan Pilpres 2024 jelas di depan mata. Ya mungkin bagi orang yang tidak terlibat langsung terhadap persoalan. Menuju 2024 ya pemilu tinggal tiga tahun. Tapi bagi yang terlibat langsung. Relawan. Tim sukses. Saya kira tiga tahun itu ya waktu yang cukup singkat. Dan yang paling penting. Kalau saya melihat suasana hati yang ada di sini. Bagi Bang Iben dan Bang Andes. Yang penting Capres 2024 bukan Anis deh. Terima kasih kesempatan yang lain. Buat saya siapapun elemen silahkan. Kita kasih dulu Bang Daniel silahkan. Tadi saya senang dengan pernyataan Bang goes ya. Terkait dengan pecundang. Jadi kalau merujuk kepernyataan Bang goes itu. Bang Kes mau bilang Pak Prabowo itu politisi yang paling satria pada saat ini mereka yang terus memupuk benci, dendam itu ya mereka yang pecundang itu pertama, kemudian kedua saya mau katakan negeri ini gak bisa dibangun sendiri napsi-napsi sendiri-sendiri itu gak bisa kita harus berkolaborasi kalau istilahnya Mas Hanis kita harus bergotong royong kalau istilahnya PDIP kita harus bertahun kalau istilahnya teman-teman yang lain jadi harus bareng-bareng gak anak muda aja, gak harus yang tua dan yang jelas menurut saya semangat ini yang harus dihidupkan dan Pak Prabowo itu punya komitmen makanya Pak Prabowo gak pernah bilang kami gak mau, gak bisa koalisi dengan partai ini kami bisa bekerja sama dengan partai manapun dengan tokoh manapun demi bangsa dan negara, itu catatan kami ya menarik ya, saya perhatikan artinya ini kan relawan-relawan jadi ada fenomena fenomena relawan yang muncul dan fenomena relawan itu saya tahu persis dan saya ikuti benar itu muncul ketika Pilkada DKI tahun 2012 kemarin ketika Pak Jokowi nah ini yang harus dibedakan antara ya mobilisasi bayaran dengan fenomena relawan ini kawan-kawan saya tahu saya kenal mereka muncul tadi seperti yang Immanuel katakan mungkin juga Bang Jis sampaikan bahwa mereka ini muncul dari kesadaran apa, kesadaran politiknya gitu bahwa soal siapa yang dibela ya itu hal-hal berikut gitu tapi ini juga ini menarik untuk apa demokrasi kita gitu tapi yang penting juga dari sudut panu partik kawan-kawan ini adalah mitra mitra perjuangan yang kita lihat ke depan bagaimana ini menjadi aset ini pemanasan jelang pesta rakyat ya Bapak-Bapak ya sesaat lagi kami akan segera kembali hanya di catatan demokrasi Pemirsa saat ini kami sudah kehadiran Ustadz Erik Yusuf Assalamualaikum Ustadz Erik Yusuf Selamat malam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ustadz Erik kalau saya lihat dari judulnya ya Curi Start gitu ya saya melihat begini kan kalau di dalam ayatnya ada walikulli wijahatun huwa muwalliha fasta bikul khairan jadi artinya Allah menyebutkan begini di setiap umat itu memang ada kiblatnya yang masing-masing menghadap terhadapnya gitu ya jadi kata Allah ya fasta bikul khairan jadi pastilah ya seperti sekarang kalau saya lihat pasti semua punya jagoan semua punya kiblatnya masing-masing ini punya programnya yang ini dan yang lain-lain saya kira sah-sah saja lah bahasa no problem lah kayak misalnya Bang Daniel misalnya mau kemudian mendeklarasikan tahun 2029 mau jadi presiden ya silahkan aja dari sekarang juga kan gitu ya tidak ada masalah tetapi yang menjadi poinnya apa seakan-akan terjadi krisis kepercayaan di masyarakat karena apa karena masyarakat ini melihat kok kayaknya setiap pilpres kayak demokrasi prosedural saja yang terjadi adalah hanya pergantian kepemimpinan ya yang secara formalitas mengganti pemimpin mengganti peraturan mengganti kelembagaan tetapi ada sedikit ungkapan ya yang susah mah susah aja siapapun pemimpinnya ini jadi masalah karenanya seharusnya demokrasi kita itu menghadirkan saya pernah sampaikan civic intelligence bagaimana kita mencerdaskan warga warga negara ini dicerdaskan dengan apa dengan kita itu mesti membuat mereka bisa menyampaikan apa-apa yang mereka fikirkan bisa mengajak merangkul mereka untuk bersama-sama menjaga seperti apa program-program seperti ini ya diperbanyak agar supaya masyarakat juga tidak awam jadi mengetahui oh jalan pikirannya seperti ini dan lain-lain nah disinilah sebetulnya kalau Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa kepemimpinan itu amal siasah apa itu amal siasah itu adalah membumikan amanah langit dan menaburkan benih-benih ya di bumi itu untuk menegahkan keadilan kesejahteraan bagi semua umatnya jadi menurut Ibnu Taimiyah yang namanya siasah yang namanya kepemimpinan itu adalah amanah yang kemudian menjaga keberlangsungan ketaatannya ke dalam agama gitu jadi menurut Ibnu Taimiyah itu kalau misalnya ketika muncul ketidakjujuran ya permasalahannya kan apa ketidakpercayaan tadi ketika pemimpin lagi kemudian keliling berjanji tapi tidak menunaikan janjinya nah ini kita harus sebetulnya bersama-sama bahwa yuk kita audit janji-janjinya para pemimpin dari mulai pemimpin kelas yang paling daerah yang paling apa namanya yang paling kecil sampai pemimpin nasional kita lihat kita lihat janjinya ini sudah ditunaikan atau belum nah dari situ kan masyarakat menjadi cerdas jadi melihat bahwa wah demokrasi ini kita seru ingin terlibat di dalamnya jadi kita tuh masing-masing ingin kemudian mencari siapa track record diantara semua pemimpin ini saya ingin menyampaikan ya silahkan pemirsa semuanya lihat diantara semua track record pemimpin mana yang track record nya kemudian berprestasi paling bisa menunaikan janjinya kan begitu atau yang paling berpotensi untuk bisa menunaikan janji kalau misalnya dia belum pernah punya track record untuk menjadi pemimpin nah disinilah pentingnya dimana kita dituntun untuk tadi kalau tadi Bang Adi bilang yang namanya survei bukan dokun iman memang bukan tetapi kan ada ilmal yakin ya dimana kita yakin dengan apa dengan ilmu kita memprediksi kita memforecasting tadi ya bagaimana sebetulnya kira-kira kita mempunyai keyakinan bahwa pemimpin inilah pemimpin yang baik nah inilah yang paling penting menurut saya di acara-acara seperti ini disampaikan ditampakkan bagaimana agar supaya masyarakat itu bisa dicerdaskan ini penting sekali ya memang di akhir-akhir ini ada keseruan tetapi keseruan ini juga harus ditutup dengan kemesraan karena apa karena masyarakat harus diberikan satu pendidikan bahwa seseru-serunya debat disini tetapi mereka kurang dengan berangkulan nah ini yang kalau di sosmed gak ada inilah yang penting ini penting masya Allah itu dia ini penting sekali buat bagaimana membangkitkan kesedaran masyarakat bahwa berpolitik yang sehat kalau ini terjadi di Indonesia saya itu sudah tidak ragu lagi siapa pemimpin yang antum semuanya dorong insya Allah kita semuanya tidak khawatir tapi kalau bukan yang seperti ini kita semua khawatir dan boleh jadi boleh jadi ini hanya demokrasi prosedural yang menurut saya sia-sia menghabiskan uang yang sia-sia menurut saya seperti itu Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb luar biasa Ustadz Erick Yusuf tadi sudah mendinginkan suasana bahwa sesungguhnya perdebatan yang Anda lihat jadi siap luar biasa bahwa Bapak terima kasih banyak meskipun di depan tadi kita sempat hangat ada perdebatan adu argumen tapi yang paling penting setelah itu berlangkulan ya Bang berlangkulan coba sambil dilihat lagi coba aman jaya jadi tidak ada masalah apapun siapapun nanti yang kemudian akan menjadi calon di 2024 yang terpenting adalah bagaimana kemudian menarik simpati masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pesta rakyat di 2024 sasa saja sekarang mau cuti start relawan mendukung kandidatnya tapi ini menggambarkan pesta rakyat yang luar biasa ya Mas Adia betul tapi ingat ini pelukannya hanya di depan di belakang beda lagi nanti ngopi terima kasih Bang Andre ada politik amal siasa itu politik untuk kebaikan kan nanti kurang lebih durasi kita sudah habis Bang Gis setelah acara nanti konsultasi terima kasih Bang Andreas terima kasih Bang Daniel terima kasih Mas Adi Bang Eben dan juga Bang Gis Mas Adi terima kasih banyak Ustadz Erik Yusuf saya Andromeda Merkuri saya Maria Segaf kita berjumpa lagi di catatan demokrasi minggu depan sampai jumpa